Pondok Pesantren Dan saat ini korban dilaporkan sudah melahirkan bayinya Aksi pengerudukan ini terjadi lantaran sudah 6 bulan sejak laporan masuk di Polres Trenggalek namun terduga pelaku tak kunjung ditangkap Menanggapi unggahan ini, akun resmi Polres Trenggalek menanggapi terkait kasus dugaan pencabulan ini masih dalam proses penyelidikan Dan SOP penegakan hukum terkait kasus ini sudah ditangani oleh UPP Asad Reskrim Polres Trenggalek Serta menyebut bahwa kepolisian berkomitmen untuk mengusutnya secara tuntas Tidak mau pres BNA Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir ini sangat penting Yang terakhir, kesalahan hal-hal semacam itu, oh hello Kami takut bahwa itu lagi setelah paksa BDNA Dan hasilnya musibit alias Tidak menuju ke pengasuh Nah ini masalah jelas, kamu tolong, itu sudah kamu malam ini tolong malam ini di utah agar ini tadi diberikan seorang jurutakan ada apa seorang jurutaku seorang jurutaku selamat menikmati